Assalamualaikum Sobat Football United Jumpa lagi Ringan amatiran ala gua Semoga sehat-sehat selalu ya, sehat-sehat sekeluarga Di weekend ini Gua bikin video ini Di petang hari Senja Tepatnya, disini Di hari Sabtu Gua Ingin membahas tentang Penjaga gawang Manchester United Keeper Bagaimana situasi Dan nanti akan gua beri Prediksi ringan amatiran Kira-kira akan seperti apa Ada kaitannya juga Dengan kabar lain Terkait dengan penyerang ya, dari Manchester United Yang diincar Secara keseluruhan gua ingin membahas Dari Artikel nih Artikel dari The Athletic yang ditulis Oleh Laurie Whitwell Manchester United Mengkontak Atau menghubungi Fire North Terkait Kemungkinan Ya Potensial Untuk Pergerakannya Atau ya Transfer untuk Justin Bailu Sobat Football United Sekali lagi Kalau yang ingat Ada pemain Yang pernah gua bahas Di video Sudah cukup lama ya Terkait dengan posisi keeper Yang gua harapkan Bisa memberikan Persaingan Sekaligus juga Bisa Menjadi Semacam kayak apa ya Semacam kayak Ya yang Akan menjadi keeper Selanjutnya Dari Manchester United Gua pernah menyebut Bahkan gua bikin video Secara khusus itu Tentang Justin Bailu Dan gak tau kenapa Hari ini Hari Sabtu sore Atau petang Waktu sini Ada artikel Dari Laurie Whitwell Jurnalis yang menurut gua Sangat kredibel Di media Yang juga Sangat kredibel The Athletic Mengatakan Kalau Manchester United Telah membuat Kontak Terkait Dengan Pemain Fire North Atau keeper Fire North Justin Bailu Manchester United Ini Mencari Target selanjutnya Setelah berhasil mendatangkan Mason Mount Dari Chelsea Senilai 60 juta pounds Tapi Ya Pembicaraannya ini ya Terkait dengan target selanjutnya Ini masih Antara Striker Atau Keeper Ini Kenapa bisa demikian Karena Salah satu faktor terbesarnya Financial Fair Play Yang tentu saja Sangat membatasi Pergerakan Manchester United Di Transfer Musim panas ini Seperti yang saat ini terjadi Manchester United ini memiliki prioritas Center forward yang baru Penyerang yang baru Dan telah melakukan diskusi Ataupun Ya Pembicaraan dengan Atalanta Terkait dengan Rasmus Hoylun Eric Ten Hag Sebenarnya Secara ideal ya Menginginkan Striker Atau pencetak gol Yang sudah punya pengalaman Di Premier League Dan Manchester United Juga tidak akan Membayar 100 juta euro Harga Yang dipasang oleh Atalanta Terkait dengan Rasmus Hoylun Yang baru berusia 20 tahun Kemungkinan Ataupun prospek Untuk mendatangkan Striker baru Inilah kenapa Ya Pertemuan Secara langsung Face to face Ini telah direncanakan Dengan David De Gea Setelah dia Kembali ke Inggris Ya weekend ini Dia mengadakan Pernikahan kan ya Dan Dijadwalkan baru Pekan depan ini Akan kembali ke Inggris Dan akan langsung Melakukan pembicaraan Face to face Dengan Manchester United Kalau Manchester United Mendatangkan Seorang striker Yang Tentu saja Harganya Pasti mahal ya Dan ini Tidak memungkinkan Bagi Manchester United Untuk mendatangkan Penjaga gawang yang baru Ini menurut The Athletic Menurut Laurie Whitwell David De Gea sendiri Ini menjadi Free agent Ataupun bebas kontrak Dari hari Jumat Tapi Tetap punya Kesempatan Untuk stay Di Manchester United Dan Kalau David De Gea stay Ini ditulis di Artikel ini ya Manchester United Akan mencari Keeper nomor 2 Yang lebih murah Daripada Keeper pertama Ada 2 nama Sorry Satu nama Yang dikaitkan Tentu saja Andre Onana Harganya sekitar 50-55 juta Sementara Justin Bailo Ini harganya Jauh di bawah itu Kalau tidak salah Di transfer mark itu Sekitar 15 jutaan Gue pernah bahas Di video gue ya Alternatifnya Manchester United Bisa saja Mencari ya Untuk Keeper pertama Dan Justin Bailo Ini tetap Berada Di pertimbangan Eric Tenha Idealnya Menginginkan Penjaga Gawang utama Yang Bisa Bermain Dari belakang Dan Dia juga Mengetahui Justin Bailo Ketika Berada di Era divisi Bersama Ayak Tentu saja Manchester Manchester United Telah Melakukan Cek ya Dengan Feyenoord Juara Liga Belanda Musim lalu Terkait dengan Pemain 25 tahun Ini Sumber Di Belanda Ini Juga Mengatakan Kalau Kontakt tersebut Sudah Dilakukan Nah Ini menurut gue Cukup Apa ya Ya ternyata Manchester United Ini Punya Beberapa Pilihan Dan satu Dan yang lainnya Terkait Jadi Penjaga gawang Dan juga Striker ini Terkait Dan kabarnya Dari Kabar di Belanda Kalau Feyenoord ini Sangat Sebenarnya Sangat tidak ingin Menjual Justin Bailo Terutama Setelah Kehilangan Orkun Kokcu Nampaknya Justin Bailo Inilah yang Diplot Sebagai Kapten Selanjutnya Pemain yang Memang asli Dari Rotterdam Justin Bailo Sendiri ini Juga memiliki Peran yang Sangat penting Bagi Feyenoord Di Title Musim lalu Walaupun Dia sempat Absen Sembilan Pertandingan Antara Februari Dan juga April Setelah Ada Cedera Di Pergelangan Tangan Dia Juga Sudah Memiliki Pengalaman Internasional Bersama Tim Nasional Belanda Manchester United Juga Melihat Keeper Inter Milan Andre Onana Tentu saja Yang pernah Bermain Di bawah Eric Terha Ketika Di Ajax CEO Dari Inter Milan BP Marota Mengkonfirmasi Kalau Manchester United Ini Ada Ketertarikan Di Hari Jumat The Athletic Melaporkan Bulan Lalu Kalau Klub Ini Sudah Melakukan Kontakt Dengan Perwakilan Dari Andre Onana Tentu Tentu saja Penambahan Dana Ini Akan Memberikan Manchester United Lebih Fleksibel Dalam Pergerakannya Di Bursa Transfer Dean Henderson Ini Bisa Saja Kembali Kalau Manchester United Menjual Atau David De Gea Cabut Atau Dia Bisa Juga Dijual Dengan Nottingham Forest Berminat Terhadap Dirinya Walaupun Harganya Ini Sekitar 25 Juta Pounds Lalu Juga Gelandang Fred Ini Juga Tersedia Di Bursa Transfer Terutama Setelah Kedatangan Mason Mount Dan Manchester United Dikabarkan Memasang 20 Juta Pounds Untuk Fred Dan Fulham Fulham Dikabarkan Tertarik Untuk Mendatangkan Fred Nah Ada Analisa Sedikit Dikatakan Kalau Eric Tenha Ingin Mendatangkan Pemain Dari Liga Belanda Nampaknya Memang Justin Bailo Merupakan Pilihannya Pemain 25 Tahun Ini Memiliki Rekor Open Play Artinya Bermain Terbuka Artinya Dia Menyusun Build up Dari Bawah Ini Cukup Bagus Termasuk Keeper Yang Progresif Dia Sangat Nyaman Dengan Gaya Passing Dari Dalam Maupun Dari Luar Kotak Penalti Banyak Yang Mengatakan Ahli Sepak Bola Expert Sepak Bola Di Belanda Mengatakan Kalau Positioning Dari Justin Bailo Ini Bagus Dan Ya Intinya Dia Ini Dilihat Bisa Masuk Ke Sistem Permainan Dari Eric Tenha Namun Ya Harus Intinya Mental Ini Mentalnya Harus Kuat Karena Dia Akan Diplot Sebagai Pengganti Dari David De Gea Kalau Sehandaikan Memang Diincar Pengganti Disini Bisa Secara Langsung Ataupun Juga Diproyeksikan Kalau Sehandaikan Memang Setuju Perpanjangan Kontrak Dari David De Gea Nah Itu Tadi Dari Artikel Ternyata Ada kabar Menarik Justin Bailo Fionnard Sudah Dihubungi Oleh Manchester United Jadi Ada Dua Klub Walaupun Ada Kevin Trapp Juga Dikaitkan Kiver Dari Aintra Frankfurt Ini Dikaitkan Dengan Manchester United Gue Baca Ada Kabarnya Demikian Bahkan Dipertimbangkan Bersama Dengan Justin Bailo Tapi Dari Artikel Dari The Athletic Hanya Menyebut Justin Bailo Saja Sehingga Menurut Gue Yang Gue Pegang Dari The Athletic Kalau Andre Onan Dan Justin Bailo Sudah Dihubungi Terkait David De Gea Tapi Walaupun David De Gea Sudah Free Agent Pembicaraan Masih Akan Terus Berlangsung Antara Manchester United Dan David De Gea Posisi Keeper Tadi Disinggung Ada Keterkaitannya Dengan Striker Kalau Manchester United Mendatangkan Striker Harapannya Manchester United Bisa Memperpanjang Kontrak Dari David De Gea Sehingga Akan Mendatangkan Keeper Nomor Dua Yang Lebih Murah Tapi Sebaliknya Kalau David De Gea Cabut Manchester United Ya Harus Mempertimbangkan Mencari Keeper Nomor Satu Yang Seperti Apa Kalau Yang Terlalu Yang Murah Tentu Saatnya Lebih Murah Tentu Saja Ada Risiko Di Sana Tapi Budget Untuk Pemain Depan Lebih Tersedia Nah Dari Situ Menurut Gua Secara Ringan Amatiran Seperti Gua Katakan Di Beberapa Video Sebelumnya Gua Merasa Memang David De Gea Punya Peluang Untuk Cabut Kenapa Karena Metode Dari Negosiasi Manchester United Yang Menurut Gua Kalau Memang Kabar Tersebut Betul Ya Menurut Gua Nggak Pantes Memperlakukan David De Gea Seperti Itu Dimana David De Gea Merupakan Pemain Paling Senior Menurut Gua Yang Pernah Memperkuat Manchester United Di Squad Ini Dia Memenangkan Banyak Gelar Pemain Terbaik Tahunan Dari Fans Dari Pemain Lain Selama Belasan Musim Memperkuat Manchester United Gua Tidak Hanya Melihat Melihat kemusim Lalu Itu Menurut Gua Secara Dengan Amatiran Terlalu Pendek Analisanya Gua Juga Melihat Bagaimana Dia sangat Krusial Di bawah Gawang Manchester United Selama Belasan Tahun Terakhir Sehingga Dia sempat Dicegah Untuk Real Madrid Oleh Manchester United Gua Lupa Kapan Itu Intinya Apa Yang Terjadi Dengan David De Gea Dan Manchester United Ini Nggak Pantes Dan Gua Sebagai Fans Melihat Kesel Gitu Manchester United Sudah Punya Kesepakatan Dengan David De Gea Tapi Membatalkan Secara Sepihak Dan Mengajukan Kontrak Baru Yang Nilainya Gajinya Lebih Rendah Lagi Daripada Yang Disepakati Sebelumnya Nah Dari Situ Gua Menilai Kemungkinan David De Gea Sih Akan Cabut Karena Ya Prosesnya Tidak Bagus Tapi Peluang David De Gea Stay Itu juga Tetap Ada Dan Kalau Seandainya David De Gea Mau Stay Di Manchester United Angkat Topi Sudah Diperlakukan Seperti Itu Masa Masa Bukan Masa Depan Tapi Musim Lalu Dia Sulit Lalu Dia Banyak Kritik Dan Walaupun Secara Keseluruhan Tetap Menurut Gua Tampil Luar Biasa Dia Pun Memenangkan Award Clean Sheets Lalu Ada Faktor Dia Ada Ketertarikan Dari Klub Arab Tapi Kalau Seandainya Dia Tetap Memilih Untuk Stay Di Manchester United Menurut Gua Luar Biasa Dan Dengan Stay David De Gea Maka Akan Membuka Peluang Manchester United Untuk Mendatangkan Striker Yang Bagus Ada Kabar Rasmus Hoylun Dekati oleh Manchester United Dengan Harga 35 Kalau Tidak Salah Tidak Ditolak Atalanta Tadi Tadi Di Artikel Lori Whitwell Dikatakan Berapa 100 Juta Menurut Gua Terlalu Tinggi Dan Pergerakan Penjaga Gawang Akan Mempengaruhi Budget Untuk Pemain Depan Bisa Juga Ditambah Dengan Penjualan Tapi Balik lagi Prediksi Seperti Apa Gak Tau Gua Menilai Andre Onana Keeper Bagus Gua Pernah Mengatakan Analisa Gua Juga Terutama Setelah Final Liga Champions Tapi Situasinya Sebenarnya Idealnya Idealnya Menurut Gua David De Gea Stay David De Gea Stay Lalu Seperti Yang Gua Katakan Di video Sebelumnya Justin Baylo Yang Masuk Karena Justin Baylo Mungkin Akan Diproyeksikan Sebagai Pengganti David De Gea Selanjutnya Sekaligus Juga Bisa Memberikan Tekanan Kepada David De Gea Seperti Yang Sebenarnya Direncanakan Oleh Eric Ten H Namun Kalau David De Gea Cabut Gua Lebih Memilih Langsung Datangkan Andre Onana Andre Onana Dan Kalau Andre Onana Datang Nampaknya Justin Baylo Gak Gak Datang Menurut Gua Karena Andre Onana Akan Langsung Di Plot Diproyeksikan Untuk Jangka Yang Lebih Panjang Dan Dengan Demikian Gua Tidak Yakin Justin Baylo Datang Nah Sekarang Prediksinya Akankah David De Gea Memperpanjang Kontrak Di Manchester United Seperti Gua Katakan Sulit Sangat Sulit Walaupun Gua Nggak Bilang 100% Dia Akan Cabut Tapi Sulit Melihat Bagaimana Proses Perjalanan Negosiasi Tapi Sekali lagi Kalau Sandekan Dia Memutuskan Untuk Stay Gua Angkat Topi Banget Gajinya Sudah Dikurangi Dua Kali Lipat Bukan Dua Kali Proses Dengan Proses Yang Tidak Bagus Juga Dengan Dia Stay Maka Akan Memberikan Budget Lebih Bagi Manchester United Untuk Bisa Bergerak Leluasa Dan Dengan Apa Yang Terjadi Dia Tetap Stay Luar Biasa Walaupun Gua Tetap Memprediksikan Kecil Peluang Dia Gua Bisa Salah Tapi Itu Kurang Lebih Prediksi Gua Artinya Andre Unana Siap Siap Datang Ke Old Trafford Ini Prediksi Gua Secara Ringan Amatiran Walaupun Gua Ulangi Lagi Idealnya Ini Prediksi Gua Tapi Keinginan Gua Sebenarnya Gua Tetap Inginkan David Degiatu Stay Dan Justin Bailo Yang Datang Kurang Lebih Demikian Nanti Kita Lihat Saja Sekali Gua Bisa Salah Ataupun Harapan Gua Bisa Jadi Betul Terjadi Kenyataan Juga Cuman Ya Itu Menurut Gua Dan Sekarang Menurut Sobat Fubu United Bagaimana Dari Kevin Traff David De Gea Andre Onana Justin Bailo Kira Kira Siapa Yang Akan Datang Apakah David De Gea Akan Seti Cabut Bisa Drop Di Kolom Komen Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Shulat Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh